Kali ini aku sedang berada di Coto, Makassar, Senen, Bapak Samsul Daeng Ngawing. Kebetulan kalau Coto ini... Pokoknya secara keseluruhan... Gimana kalau kita minta tambah? Cakel! Kisiu penasaran nih aku pengen makan Coto. Bener gak sih Cotonya enak? Hah? Iya. Oh ini Jakarta katanya terkenal. Halo Ibu... Kita... Iya... Hai... Kita mau cobain... Oh di sini? Kisiu kembali lagi di Podview alias Podcast Review. Bener gak? Bener gak? Bener ya. Kali ini aku sedang berada di Coto, Makassar, Senen. Bapak Samsul Daeng Ngawing. Bapak Samsul Daeng Ngawing. Ini terkenal banget rame. Dan terkirain sepi ternyata pas kemari rame banget banyak orang-orang ibu-ibu. Banyak yang nonton, makan ditontonin. Lenong kali ya. Ini ada pas Samsulnya tuh. Pas Samsul girang banget kalau tempatnya rame. Kalau tempatnya sepi, sedih nih ya. Jadi kita mau cobain Coto, Makassar. Kemarin tuh belum lama acara di Makassar, Kisiu. Aku tuh suka banget bolak-balik makan Coto. Terus sekarang kemarin gak sengaja aku sama tim Kisiu menemukan tempat Coto Makassar enak di Senen. Yaitu di sini nih tempatnya. Makanya kita kesini langsung. Ini selain... Jadi makannya tuh mereka gak pakai nasi. Tapi pakai ketupat. Sama pakai... Bapak ini apa-apa namanya? Buras. Buras. Buras tuh sama kayak ketupat ya, Pak? Iya, nasi utuh. Oh buras tuh kayak nasi. Oh buri. Kalau ini ketupat. Kalau kita makannya pakai ketupat aja. Ketupatnya masih anget, masih panas. Bu, ini makan ketupatnya langsung digigit aja daunnya? Iya. Oh. Terus gimana bukanya? Bukanya udah. Bukanya udah. Bukanya udah. Bukanya udah. Bukanya udah. Bukanya udah. Oh gini. Gak keliatan ben. Gak ngeliat, gak ngomong. Ternyata udah gula cuy. Gue gak ngeliat. Ini masih anget banget ketupatnya. Enak. Kita tungguin ya. Tadi aku udah mesen. Kebetulan kalau Coto ini kayak... Makasih ya. Kayak Soto Betawi. Jadi dia isiannya tuh bisa terserah. Bisa campur-campur. Aku tadi milihnya babat, paru, sama usus. Kita cobain ya. Apakah sama rasanya seperti di Makassar? Apakah sama rasanya seperti makan di pantai Losari? Bener gak sih Losari, Makassar? Bener. Kita cobain ya. Makannya tuh abis pakai ini. Sudah dong. Aku berapa kali ke Makassar. Liat. Yummy. Nih liat. Yummy, yummy, yummy. Enak banget. Kiss you sumpah. Kita makannya enak tuh pakai jeruk. Upp sih. Aaaaaaah. Tidak. Terima kasih. Tidak. 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 Jadi coba dulu ya, kita coba di sebelahnya, enak? Kita cobain sambal dulu, oh iya garam mana pak? Boleh minta garam gak pak? Oh iya bener di sebelahnya, kayaknya sih dia ngebuat ini, aku waktu makan di Makassar juga gitu, jadi dia agak kurang garam, jadi kita mesti garamin sendiri Yummy, cobain ya, enak, kenapa sambalnya sambal tauco? Kan bisa aja tau gejlot kenapa harus tauco? Udah tradisi ya pak? Udah tradisi kata Pak Samsul, kita cobain ya, Pak Samsul usah yang makan ya pak? Bismillahirrahmanirrahim, kita cobain yang pertama adalah paruhnya, enak banget sih sih Jadi buat kalian yang kangen dan makan coto gak perlu jauh-jauh ke Makassar, kita lihat ya, kita cobain pakai ketupat, gini kan makannya bener pak? Sumpah enak banget, enak banget Sumpah enak banget Hmm Kalau gue suka Enak pak? Jeluk nipisnya, eh jeruk apa? Jeluk? Jeluk nipis? Jeluk nipis? Iya bener Jeluk nipisnya harus banyak, enak banget sumpah Hmm Pak enak pak Pak ini lima pesanan ojek gak? Bisa Ayo, gue nggak suka Bukan, gue suka Ayo, gue suka Pakai jeruk nipisnya banyak Bu, kalau disini minumnya apa sih, air apa enggak sih? Apa gimana? Air smergisa mau dong pak Aku tuh gak tau kenapa ya suka banget sama jeruan-jeruan kayak gini Gila sumpah Gizu, enak banget Jadi ini kalau yang gak suka garam, gak usah pake garam lagi Tapi kalau kita kan suka garam itu kan selera ya, tapi sambalnya pedas banget Yummy Iya, jadi tadi gue bilang, gak usah jodok makasang Gak bisa digigit Apa ini? Mana? Kok markisannya gak ada? Makasih ya mas Makasih Daeng Ini sih pas banget ya gue belomakan Gimana kalau kita minta tambah? Cakel Tambahin paru sama kuah Oh ini es markisa Aku sih gak terlalu suka ya, terlalu manis Iya Karena aku udah manis Yang paling gue suka disini adalah kenapa ketupatnya tuh masih panas Ini siapa? Oke Yummy Sumpah gue mau nambah loh ini Fisio ini tuh enak banget Gue kagak bohong Ah mantap Ah mantap Bedanya sama soto betawi Kalo ini airnya agak coklat, kalo soto betawi lebih ke krem Tapi sama-sama pake santan sih cuy Boleh gak makan lagi? Boleh gak? Boleh gak? Ciluk Boleh gak? Boleh bapak Boleh bapak Apa sih bapak gini apaan sih lu yuk gitu Tadi aku dikosnya paru Terus Apa? Khusus Pusama bapak Enggak Soalnya udah ada hati yang dijaga dia apaan sih airnya sedap banget kan gue ada sudah ngomong ya enak sih bu kalo mau ngambilnya yang bener dong bu tapi kiciu aku tadi sambalnya pakenya tuh air-airnya aja soalnya aku gak terlalu suka tauco kan karena ini sambalnya tauco ya pak tapi kodesnya enak kodes banget tapi karena aku gak suka tauco pak ini dari tahun keberapa pak pertama merintis di Kalijodo 96 96 pertamanya iya di Kalijodo sekarang disini 2003 2003 disini 20 tahun 21 tahun ya pak bukannya tiap hari apa aja kalau disini 24 jam 24 jam lucu aja deh si bapak UGD 24 jam kompensing alhamdulillahirrobilalamin sumpah gue gak salah pergi kesini kiciu karena enak banget parunya pas jadi dia tuh gak terlalu empuk gak terlalu keras juga kadang masih ada yang suka garing-garing crispy nya gitu tapi gak keras terus kalau jerawannya kayak babatnya tuh dia empuk banget kalau ususnya masih agak sedikit kurang empuk sedikit tapi oke lah karena sambalnya aku gak suka tauco jadi aku tadi cuma pake air-airnya aja tapi enak dan kalau buat orang yang suka garam akhirnya tuh agak sedikit kurang garam tapi mereka udah tau mereka udah nyediain garam disini tuh garam bukan tempat kecil lagi tapi satu tempat gede mabok mabok deh lo garam terus ada buras ada ketupat terus ini ada goreng yang pastel ini apa? jalan kote oh jalan kote iya iya bener jalan kote terus ada daun bawang ada bawang goreng yang paling pentingnya harus ada ini jeruk nipis ini yang bikin seger bikin asem enak banget dia bisa terima orderan secara online jadi kalo kalian jauh males kesini bisa langsung online juga bisa pokoknya nilainya secara oh ada tulur asin juga tapi tadi aku gak makan tulur asin karena menurut aku tapi mungkin gak tau ya kalo orang-orang asal mungkin tulur asin juga emang salah satu campuran yang ada disini gitu yang bisa dimakan bareng tapi kalo kita kalo aku biasanya makan tulur asin tuh sama rawon biasanya tapi kalo dia tapi tadi aku gak coba tulur asin kalo tulur asin sama lah ya rasanya asin gak mungkin manis dong pokoknya secara keseluruhan total nilainya aku kasih 95 pasamsul daeng ngawing the best jadi saya gak perlu jauh-jauh ya pak ke Makassar terima kasih sekali lagi udah nemenin aku makan kesini jauh-jauh terus rame pula tempatnya 24 jam tempat ini buka jadi buat kalian yang penasaran langsung aja dateng kesini di daerah Senen ya daerah Senen pokoknya cari aja deh Coto Makassar Senen Coto Makassar Senen samsul daeng ngawi langsung ketemu kayak alamat ya yang penasaran aku makannya kayak gimana jangan lupa aku PCTV jangan lupa like, share, comment, and subscribe sampai ketemu lagi di spotview berikutnya